Apakah kamu akan pilih laporan polisi? Dia tidak, 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 tidak mau karena itu ini. Jadi sementara dia masih berhubung. Di Kepala Desa, ada surat berjadikan tentang adik perniagaan bersama. Jelaskan di sini, benda diajak. Aku tidak dalam posisi menjelaskan apa, walaupun saya ada kopinya. Ya, lebih bagus tanyakan normal langsung. Ada surat pernyataan, apakah suaminya juga tanda tangan? Ya, dia akan senang hati. Ya, kemarin kan malah saya tanya, gimana dia bilang. Karena kalau dia buat laporan, harus dua. Dan dia tidak mau melaporkan. Itu kan di Bukadung Kaya, dia masih belum tinggal. Belum. Kalau di Kofijoni itu kan memang konsultasi sesara kalmar yang viral kan. Tapi, dia sudah kasih saya bukti-buktinya. Karena dia juga belum dipanggil polisi atas laporan terhadap dirinya. Sekarang dia bilang dia tinggal sama papanya. Sudah tidak serumah lagi dengan hidupnya. Nah, mengenai kejadian detailnya, yang pabrik dan produk pabrik, ya tanya menjelaskan. Apalagi kalau yang diponsultasi sama nor bakal, kamu? Ya, kasih saya tanya buktinya. Dia bilang itu. Jadi, yang keluarga dan kepala desa. Keluarga dan kepala desa. Itu ada surat pernyataannya, ditandatangani oleh kepala desanya juga. Bahkan sopil itu ditandatangani waktu itu. Tapi isinya saya nggak mau ngomong. Biarkan normal langsung. Nomor handphonenya ada di kalau mau. Kalau jika lakukan nanti ngelaporin, kalau kita nanti kena pasalnya, apa itu lagi tanah enggak atau apa-apa? Ya, kalau sendiri apa? Jadi bilangnya pabrik sama. Berarti aku juga udah kasih tahu, bang, lakal-lakal hukumnya. Apa? Udah kasih tahu gimana lakal-lakal hukumnya seperti apa. Kalau besokan dia udah melakukan. Iya. Kalau dia dilaporkan pencemaran apa bayi, Saya nggak tahu yang menyebarkan pertama itu siapa. Yang menyebarkan, mau bisa bocor siapa. Nah itu, itu saya tanya kemudian. Tapi, pencemaran apa bayi, Itu disesuai dengan SK bersama Kapolri, Menko Mipo, sama Daksalun. Pencemaran apa bayi, Akan ganggu. Kalau si terlapor, bisa membuktikan, Bahwa berita yang beredar itu benar. Itu teori umumnya begitu. Jadi, saya melihat bahwa, Bahwa Norma nggak terlalu, Nggak terlalu khawatir lah, Kalaupun dia dilaporkan oleh, Oleh suaminya. Karena, Dia mengatakan banyak bukti. Apa isi buktinya? Saya nggak mau ngobong sekarang. Nanti kalian jadi, Ini masih paling pagi soalnya. Ada surat keterangan Kepala Desa, Isinya apa tanya sama Norma nih. Pokoknya sih ada di gua, Tapi gua nggak mau bocorin. Bukti chat itu bisa jadi, Bukti juga nggak banget, Banyak chat-chat dia minta maaf, Minta maaf berkali-kali gitu. Udah dibilang, Itu Norma aja yang tahu semuanya ceritanya. Memang, Dia bilang, Gini aja dia bilang, Kalau saya dilaporkan pencemaran dengan pabai, Dia bilang, Dia yakin akan bisa menakis. Karena dia banyak bukti. Udah. Yuk, ada analisa sendiri deh. Apa? Masih tertekan nggak waktu. Kemarin udah ketawa-ketawa. Iya kan? Udah ketawa-ketawa, Udah nggak ketekan. Kemarin sih lu nggak datang, Tiba-tiba di sini lama. 2 jam. Dari bagi. Ada rasa trauma gitu lah. Nggak, nggak ada rasa trauma lagi. Ini mana sekarang? Ini. Ada ancaman nggak, Bang? Oh, teleponnya berapa lama dia ke sini? Cuma teleponnya. Udah nggak ada ancaman, Udah ada informasi ini? Dia nggak cerita apapun, Nggak ada. Cuma, Saya tanya sama dia, Apakah kamu akan bikin laporan polisi, Dia bilang, Aku nggak mau karena itu. Jadi sementara dia masih, Tapi dia sudah, Kayaknya sudah dilaporkan ke polisi. Ada sebenarnya berita tersebut. Jadi istilahnya masih mikir-mikir? Iya, masih mikir-mikir. Mungkin kalau dia nanti jadi, Makin serius laporan polisi, Karena dia, Dia akan balas, Bisa aja kan. Karena dia masih, 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 Belum jelas semuanya, Apakah memang dia sudah dilapori, Memang dia sudah disomasi, Oleh pengajaran suami yang sudah ada. Jadi jujur surat somasinya, Sama-sama dia, Buat keterangan komo, Dan, Wala-wala itu yang kira-kira itu nggak benar katanya. Karena hal itu ada bukti ke semua. Bukan, gimana dia? Satu lagi, Kamarkosaan. Ya, Yang dilahat, Seorang gadis umur 16 tahun, Diperkosa tiga orang, Di kamar kos, Dikini di pergantian, Satu-satu. Ya, Sampai tiga. Oke, Kemudian di hari kedua, Ada lagi satu laki, Yang ternyata laki itu adalah, Umur 18, Yang menyediakan, Dia yang punya kamar kos ini. Dia yang menyiwa kamar kos. Di hari kedua, Cewek ini, Suruh buka dadanya, Sipir abadabah katanya, Dan dibutuhin. Yang sudah, Sudah diponis, Yang baru yang tiga orang, Umur 17. Cuma, Hukumannya cuma, 10 bulan penjara. Padahalkan, Menurut undang-undang, Beradilan anak, Harusnya bisa, Ancaman maksimumnya, 15 tahun penjara. Dan, Kalaupun dikurangi, Karena-kara masih di bawah kubur, Kurangi sepertiga, Sepertiga ya. Sepertiga pasti tetap, Pertahun-tahun. Tapi ini kok, Kenapa tunjukannya sangat ringan gitu loh. Ya, Sangat ringan. Dan, Yang mahalanya adalah, Yang masalahnya adalah, Ini kok sudah keluar bonus pengajilan. Dan, Takutnya jaksa tidak banding. Karena menurut undang-undang, Waktu Bandung itu, Hanya tujuh hari kalender. Sementara, Keluar putusnya tanggal tiga. Jadi, Ini benar-benar sangat, Sangat sensitif ini. Diminta semua warga, Agar menghimbau kepada jaksa agung, Agar perintahkan kepada, Kejari, Apa, Lahat, Untuk segera mengajukan banding. Seorang gadis masih muda beliau, Di gilir tiga orang diperkosa. Dan, Yang satu lagi, Yang menyediakan kamar kosa, Dipakai tempat pemerkosa, Dan juga benar-benar membuat dada cewek, Sampai hari ini, Belum dijadikan tersangka. Ya, Itu aja. Benar-benar normal ya, Belum.